Intro Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dan dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa mempelajari agama Islam Yang tentunya dengan hal tersebut kita bisa beribadah kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya Yang itu merupakan tujuan kita diciptakan di muka bumi ini Yaitu untuk kita beribadah kepada Allah SWT Demikian pula kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Yang telah mendakwahkan umatnya tawhid ini Yang mengajarkan para sahabat bagaimana cara mentauhidkan Allah SWT Demikianlah sampai ilmu tersebut kepada kita sampai hari ini Tentu itu tidak lepas dari jasa Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat Dalam mengemban misi da'wah ini Maka sepantasnya kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Semoga kita menjadi umatnya yang mengikuti jejak dan da'wah beliau SAW Amin Ya Rabbul Alamin Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT Masih kita di dalam tema yang sama dalam tema sebelumnya yaitu Pembahasan tentang urgensi da'wah kepada syahadat la ilaha illallah Ya Dan tentunya pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan Bawasannya Nabi kita Muhammad SAW Demikian pula orang-orang yang mengikuti jejaknya Mereka semua menyeru umat kepada tawhid Menyeru umat agar mentauhidkan Allah SWT Di atas ilmu Ya Dengan dasar ilmu Bukan dengan hawa nafsu Ya Bukan dengan mengikuti apa kemauan jamaah Tidak demikian Akan tetapi da'wah juga telah digariskan oleh Allah SWT Apa yang harus kita da'wahkan Apa yang harus kita prioritaskan Apa yang harus kita sampaikan kepada umat Ya tentunya yang paling utama adalah perintah Untuk kita bertahid Itu yang seharusnya kita utamakan Kita perbanyak Kita kuatkan Baru permasalahan-permasalahan Ya Yang lainnya Berkaitan tentang Ya Amalan Ya Karena Sebagai mantelah kita ulang-ulang Tawhid itu Umpamanya adalah Pondasi dari Sebuah rumah Dan bangunan yang diatasnya itu Adalah amalan-amalan Apabila fondasinya telah Kokoh Kuat Menghojam ke bumi Maka bangunan yang diatasnya pun akan kuat Tidak retak Tidak goncang Namun apabila fondasi itu lemah Ya Maka akan sulit Dibangun diatasnya Bangunan-bangunan Ya Apabila tawhid itu lemah Maka akan sulit Seseorang untuk beramal Ya Setelah kita sebutkan Tauhid itulah Keyakinan yang ada dalam hati Untuk menyembah Allah Itulah yang menguatkan kita Untuk kita beribadah kepada Allah Melakukan perintah Allah Dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala Penggeraknya itu bukan hanya Otot kita Penggerak ibadah kita bukan hanya Otot Ya Kita Akan tetapi hal yang paling Dasar Itu adalah Apa yang ada dalam hati kita Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Keikhlasan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rasa harap kita Akan surga Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah faktor Terbesar Yang menggerakkan Seseorang untuk Melakukan Apa yang Allah cintai Dan meninggalkan Apa yang Allah larang Kaum muslimin Yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan ini Ada beberapa Dalil yang akan kita Sebutkan InsyaAllah Yang pertama Hadis dari Nabi kita Muhammad Yang berkaitan tentang Keutamaan da'wah ini Bahwasannya Rasul Sallallahu wa ta'ala Tadkala Mengutus Mu'ad Ya Ke Yaman Ya Nabi Memberikan pesan Kepadanya Engkau akan Mendatangi Kaum dari Ahli kitab Fal yakun Awala Mata da'uhum Ilai shahadatu Alla ilaha ilallah Maka Poin utama Yang seharusnya Engkau Da'wahkan Ya Mu'ad Yaitu Agar mereka Bersyahadat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwasannya Tidak ada yang Berhak disembah Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Poin yang pertama Yang harusnya Engkau sampaikan Ya Ya Mu'ad InsyaAllah Kita Sempurnakan Pembacaan Hadis ini Setelah Berikutnya Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'ala Rasulillah Yama Ba'du Kauan muslimin Yang dimuliakan Alayhi Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali lagi Kita Melanjutkan Pembahasan kita Ya Dari tema Urgensi Da'wah Kepada Tauhid Ya Setelah kita Bacakan tadi Hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wassalam Maka kita akan Lanjutkan Membacakan Hadis tersebut Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wassalam Tadkala Mengutus Mu'ad Ke Yaman Ya Untuk berda'wah Maka Nabi sallallahu alaihi wassalam Memberikan pesan Ya Kepadanya Ya Diantaranya Falyakun awal Amat tada'uhum Ilai shahadatu Alla ilaha ilallah Hendaklah Hal pertama Yang engkau da'wahkan Kepada mereka Yaitu Syahadat La ilaha ilallah Di dalam riwayat yang lain Serukanlah mereka Agar mereka Bertauhid Kepada Allah Ya Tidak melakukan Kesirikan Ini harus menjadi Poin utama Wahai Mu'ad Begitu kurang lebih Fa'inhum Atta'uka Lidhalik Fa'a'limhum Annallaha Iftaradu Alayhim Khamsa Solawatin Fikulli Yawmin Walaylah Ketika mereka Telah Mengikuti Pesan utama Tadi Yang pertama Yaitu Tauhid Maka Kabarkan Kepada mereka Bahwasannya Allah Mewajibkan Mewajibkan Kepada mereka Lima Waktu Solat Di dalam Satu hari Satu malam Wajib Melaksanakan Solat Yang lima Waktu Ya Jadi Solat ini Datang setelah Perintah Untuk bertauhid Tauhid Dulu Dibenahi Kemudian Setelahnya Perintah Perintahkan Mereka Untuk Menegakkan Solat Yang lima Waktu Tersebut Fa'inhum Atauka Lidhalik Fa'a'limhum Annallaha Iftaradu Alayhim Sodaqah Tukhadu Min Aghiya'ihim Faturaddu Ala Fuqara'ihim Tadkala Mereka Sudah Mengikuti Perintah Yang kedua Yaitu Solat Yang lima Waktu Kabarkan Kepada Mereka Allah Juga Wajibkan Bagi Mereka Untuk Mengeluarkan Zakat Yang Diambil Dari Golongan Golongan Orang Kaya Dan Disebarkan Kepada Golongan Orang-orang Miskin Fa'inhum Atauka Lidhalik Fa'iyyaka Waqara'ima Amwalihim Kalau Mereka Sudah Taat Terhadap Perintah Itu Hati-hati Waspada Jangan Kalian Ambil Harta-harta Pilihan Mereka Apa Yang Mereka Sayangi Dari Harta Mereka Jangan Kalian Ambil Dalam Bentuk Zakat Wattaki Da'wat Al-Mazlum Hati-hati Kalian Dari Doa Orang-orang Yang Tervolimi Orang-orang Yang Misalnya Diambil Harta Kesukaannya Yang Dia Cintai Lantas Kalian Ambil Secara Paksa Mereka Tervolimi Hati-hati Dari Doa Mereka Fa'innahu Laisa Bainaha Wabain Allah Hijab Karena Sesungguhnya Doa Orang-orang Yang Terzolimi Itu Tidak Ada Pembatas Antara Doa Itu Dengan Allah Subhanahu Di dalam Hadis Ini Kita Akan Kembali Mengulang Dan Menjelaskan InsyaAllah Secara Lebih Rinci Bahasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Mengutus Muad Ke Yaman Untuk Menjadi Seorang Pendakwah Ini Menunjukkan Kepada Kita Disyariatkan Yang Kita Mengutus Mengirim Para Da'i Kepelosok 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 Yang Belum Sampai Kepadanya Da'wah Kita Sebar Kita Kirim Da'i Da'i Penyeru Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Nabi kita Telah mencontohkan Mengutus Muad Ke Yaman Pada Waktu Itu Dan Bahasanya Nabi Mengatakan Dan Mengabarkan Kepada Muad Bahasanya Dia Akan Menghadapi Ahlil Kitab Ahlul Kitab Tentunya Al-Yahudu Wal-Nasara Itulah Yang Akan Dia Da'wahi Karena Memang Pada Waktu Itu Di Yaman Adalah Orang-orang Yahudi Artinya Mereka Adalah Ahlu Kitab Orang Yang Memiliki Ilmu Bukan Orang-orang Yang Bodoh Orang-orang Yang Tidak Memiliki Ilmu Seperti Kata Mu'alib Kamushrik Il-Arab Seperti Orang-orang Mushrik Jaman Jahiliya Ya Kalau Engkau Tahu Engkau Akan Menghadapi Ahlul Kitab Maka Siap-siap Persiapkan Bekal Persiapkan Ilmu Untuk Mendauhi Mereka Untuk Berjidal Dengan Mereka Untuk Membantah Apa yang Ada pada Mereka Dan seterusnya Ya Jadi itu adalah Pesan Nabi Sallallahu Wala Sallam Kepada Mu'ad Dari sini kita tahu bahwasannya Wajib bagi seorang Da'i Untuk mengetahui Keadaan Mada'unya Ya Jamaahnya dia harus tahu Siapa yang dia seru Ya Bagaimana Karakteristik Para Jamaahnya Supaya dia bisa Mempersiapkan Diri Ya Orang kampung Tentu berbeda Dengan Orang yang ada Di kota Ya Ibu-ibu Berbeda Dengan Bapak-bapak Ya Orang yang Tua Berbeda Dengan yang muda Orang yang Berpendidikan Berbeda Dengan orang-orang Yang Tidak Berpendidikan Ini harus Diketahui oleh Seorang Pendakwah Ya Supaya Da'wahnya itu Ya Bisa diterima Dan sukses Ya Layaknya Nabi Muhammad S.A.W. Mengabarkan Mu'ad Ya Agar apa? Tentunya Agar bersiap-siap Ya Supaya Kiranya Seorang Pendakwah itu Benar-benar Mempersiapkan Hujah-hujah Yang tepat Ya Yang tepat Untuk Menjelaskan Maksud Dan tujuan Dari Da'wahnya Tersebut Ya Intinya Bahasanya Da'wah itu Harus dibangun Di atas ilmu Ya Dan juga Perhatian terhadap Keadaan Mada'unya Insya Allah Kan kita Sambung Pembahasan ini Setelah Jodah berikutnya Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulillah Ya Mabadu Qom Muslimin Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kembali kita Melanjutkan Pembahasan kita Masih di dalam Tema Organisi Da'wah Kepada Tauhid Telah kita Bacakan Tadi Sepenggal Hadis Dari Nabi Kitab Muhammad S.A.W. Tadkala Mengutus Mu'ad Ya Kiyaman Untuk Menjadi Seorang Juru Da'wah Ya Bahasanya Nabi Berpesan Ya Kepadanya Bahasanya Ia akan Menemui Orang-orang Ahlul Kitab Ya Kemudian Pesan berikutnya Faliakun Awala Mata Dauhum Ilayhi Syahadatu Allah Ila'ilun Wahai Mu'ad Hendaklah Poin utama Yang engkau Serukan Yaitu Agar Mereka Bersyahadat Tak ada Tuhan Yang Berhak Dibadahi Dengan Benar Kecuali Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fihi Dalilun Ala Al-Bada'ah Bil'ahami Fal-muhim Disini Ada dalil Bagaimana Memulai Da'wah Itu Dengan Suatu Yang Paling Penting Kemudian Yang Penting Dan Seterusnya Yang Paling Penting Tentunya Permasalahan Yang Paling Pokok Yang Paling Dasar Syahadat Persaksian Bahwasannya Tidak Ada Yang Berhak Di Ibadahi Yang Benar Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Syahadat Ini Yang Harus Diperbaiki Terlebih Dahulu Karena Amalan Yang Amat Sangat Banyak Yang Dilakukan Oleh Seorang Hamba Apabila Tidak Dibangun Di Atas Syahadat Yang Benar Maka Itu Sia-sia Apabila Syahadatnya Rusak Tauhidnya Tidak Benar Maka Sebanyak Apapun Amalannya Itu Tidaklah Bermanfaat Oleh Karenanya Ini Yang Harus Kita Luruskan Terlebih Dahulu Keyakinan Bosannya Yang Berhak Di Ibadahi Yang Menjadi Tujuan Ibadah Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Yang Seharusnya Terus Diperbaiki Kemudian Bisalah Kita Beranjak Kepada Langkah Berikutnya Untuk Menjelaskan Permasalahan Yang Berkaitan Tentang Ahkam Amalan Amalan Harian Ya Tohara Solat Puasa Zakat Haji Dan Seterusnya Setelah Kita Telah Memastikan Permasalahan Tauhid Ini Telah Dipahami Dengan Baik Oleh Para Jemaah Wa Anna Awala Ma Yubada Bi Da'ya Ad Da'watu Ila Tauhid Jadi Yang Paling Layak Untuk Diawali Oleh Seorang Penda'wah Itu Yaitu Menyeru Kepada Tauhid Syahad Yaitu Persaksian Tidak Ada Yang Berhak Diibadahi Dengan Benar Kecuali Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Riwayat Yang Lain Hampir Mirip Dengan Riwayat Sebelumnya Yaitu Agar Mereka Menghususkan Allah Dalam Peribadatan Mentauhidkan Allah Dalam Peribadatan Ini adalah Tafsir Dan Perincian Dari Perintah Nabi Yaitu Hendaklah Engkau Yang utama Engkau Serukan Kepada Umat Itu Agar Mereka Bersyahadat Bahwa Tidak Ada Yang Berhak Di Ibadah Dengan Benar Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentunya Intinya Menyeru Manusia Kepada Syahadat La'ilah In Allah Bukan Hanya Menyeru Kepada Kalimat Ini Saja Kalimat La'ilah In Allah Ya Bukan Tapi Intinya Bagaimana Mereka Itu Bertauhid Kepada Allah Bagaimana Mereka Menyatukan Niat Dalam Beribadah Itu Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Tidak Kepada Yang Lainnya Ya Itu Maksudnya Menyeru Kepada Tauhid Menyeru Kepada Syahadat La'ilah Il Allah Bukan Menyeru Kepada Kalimat La'ilah Il Allah Itu Saja Ya Kan Tetapi Menyeru Kepada Intinya Yaitu Berda'wah Kepada Ya Tauhid Allah Yaitu Agar kiranya Manusia Beribadah Hanya Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Segala Macam Bentuk Ibadah Harusnya Ditujukan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Ini Adalah Risalah Para Nabi Semuanya Semua Para Nabi Dan Rasul Misi Da'wah Mereka Itu Menyeru Umatnya Untuk Kembali Kepada Allah Untuk Beribadah Hanya Kepada Allah Saja Walaupun Nanti Syariatnya Berbeda-beda Di antara Satu Nabi Dengan Yang Lainnya Namun Inti Da'wahnya Itu Satu Yaitu Tauhid Allah Agar Mereka Semua Manusia Yang Ada Di Muka Bumi Ini Bertauhid Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Menghususkan Peribadatan Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Kepada Selainnya Ya Semoga Kita Menjadi Umat Nabi Muhammad Sallallahu Wata'ala Yang Berada Di Jalan Da'wah Ini Menyeru Manusia Untuk Bertauhid Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Ini Merupakan Jalan Yang Benar Jalan Yang Diikuti Para Rasul Dan Orang Orang Yang Mengikuti Para Rasul Demikian Kiranya Pembahasan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Yang Kita Sampaikan Ini Memberikan Menfaat Kepada Diri Pribadi Dan Kau Muslimin Semuanya Agar Kita Menjadi Umat Nabi Muhammad Sallallahu Wala Sallam Yang Bersemangat Dalam Mendakwahkan Tauhid Ini Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tauhid Genk Tauhid Sampai selamat menikmati